Shalom, Jumat yang dikasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang memberkati kita semua. Khususnya pada hari ini kita menerima berkat makanan rohani. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur atas berkatmu di sepanjang kehidupan kami. Sehingga kami dapat mengenal kebenaranmu dalam Kristus Yesus. Pengertian kami terbatas. Tolonglah kami untuk mengerti kebenaranmu. Kami mengakui dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Bapak. Sucikan dan kuduskan kami di dalam Kristus supaya kami layak di hadapanmu. Kami menyerahkan masa penyampaian dan pendengaran akan firmanmu dalam pimpinan roh kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jumat yang dikasih Tuhan apakah yang menjadi dasar kehidupan kita secara pribadi? Sebagai orang Kristian pastinya kita akan menjawab bahwa Kristuslah dasar kehidupan kita dan hidup kita dibangun di atas Kristus. Seorang penulis menyatakan bahwa apa yang kita percaya tidak sama dengan apa yang kita fikir kita percaya. Contohnya seorang pelajar bercakap bahwa pelajaran itu sangat penting. Tetapi pada waktu pelajaran disampaikan dia tidak memberi tumpuan. Maka pelajar itu hanya berpikir bahwa dia percaya pelajaran itu penting. Tetapi kenyataannya dia tidak percaya bahwa pelajaran itu sangat penting. Demikian halnya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristian. Apabila kita mengakui bahwa Kristuslah dasar kehidupan kita, maka pengakuan kita itu haruslah menentukan setiap tindakan kita. Mari kita melihat apakah yang dikatakan dalam kolosi pasal 2 ayat 6 hingga 8 Tentang tindakan kita yang sesuai dengan kepercayaan kita kepada Kristus. Dan tindakan tersebut itulah yang mewujudkan kehidupan yang dibangun di atas Kristus. Kolosi pasal 2 ayat 6 hingga 8 Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kerana itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roro dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Jemat di kolosi, jemat pertama yang mendengar ayat-ayat yang baru saya bacakan tadi. Mengalami cabaran dalam iman mereka. Khususnya bagaimana mereka hidup selepas menerima Yesus. Kerana sebelum mereka menerima Yesus, mereka ada cara hidup sesuai dengan budaya, fahaman dan keagamaan mereka. Koleh itu surat ini ditulis supaya mereka tetap mengikuti Yesus dan tidak terjerat dalam ajaran-ajaran yang sesat. Ayat ke-6, jemat di kolosi diingatkan bahwa mereka telah menerima Kristus Yesus. Menerima Yesus bukan seperti menerima sebuah hadiah lukisan yang akan digantung pada dinding untuk dilihat-lihat, sehingga dihibur dan merasa bangga. Keadaan jemat kolosi yang menerima Yesus adalah seperti kura-kura yang dalam cengkerangnya dan hidup dalam cengkerangnya. Kura-kura tetap berada di dalam cengkerang, maka hidupnya terpelihara. Demikian halnya dengan kehidupan orang Kristian di kolosi. Hidup mereka harus tetap di dalam Kristus Yesus, maka kehidupan dan iman mereka tetap terpelihara. Seterusnya dalam ayat ke-7, mereka didorong supaya berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Sumber iman jemat di kolosi adalah Kristus. Dalam segala aspek kehidupan mereka, berasal dari Kristus dan bertumbuh oleh Kristus. Mereka didorong bukan hanya tetap tinggal di dalam Kristus, tetapi berakar di dalam Kristus. Maka mereka tidak akan dengan mudanya keluar atau terkeluar dari dalam Kristus. Walaupun keadaan dunia berusaha mengeluarkan mereka dari dalam Kristus, Dalam apapun cara, mereka tidak dapat dikelorkan kerana akar mereka dengan kuat mencengkam dan melekat di dalam Kristus. Pada masa yang sama, mereka juga dibangun di atas Kristus. Dengan demikian, mereka turut mengikuti ajaran Kristus, Yang mana pada akhirnya, mereka semakin serupa dengan Kristus dalam segala hal. Jemat yang dikasih oleh Tuhan, Jemat kolosi diingatkan supaya bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada mereka. Yaitu, dalam Kristus mereka memiliki penubusan. Yaitu, pengampunan dosa. Kristus adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, Sehingga dia lebih utama dalam segala sesuatu. Dan seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus. Melalui Kristus, segala sesuatu di bumi, maupun di syurga, diperdamaikan kepada Allah. Dan Kristus, ada di tengah-tengah mereka. Jemat di kolosi berhadapan dengan cabaran iman, Daripada pelbagai fahaman dan tradisi keagamaan, Seperti roh-roh dunia, penyembahan malaikat-malaikat, Dan kultus-kultus agama misteri. Oleh itu, mereka harus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada mereka. Supaya mereka tidak mudah dipesongkan oleh ajaran yang sesat. Bertambah teguh di dalam iman adalah sama dengan tindakan yang terhasil Dari seorang yang membangun hidupnya di atas Kristus. Ianya boleh digambarkan seperti sebuah tembok yang dibangun dengan batu-batu kebenaran Kristus. Tembok tersebut terus dibangun menjadi tebal, besar, dan tinggi sehingga tidak ada kuasa yang dapat menghancurkannya. Demikianlah iman jemat di kolosi bertambah teguh. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Renungkan dengan baik tentang hal ini. Jemat di kolosi didorong supaya hati mereka melimpa dengan syukur. Tindakan mereka untuk hidup tetap di dalam Kristus, Berakar di dalam Kristus, Dibangun di atas Kristus, Dan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada mereka. Seharusnya menyebabkan hati mereka melimpa dengan syukur. Contohnya, mereka tidak lagi akan menjadi cemburu dengan cara hidup orang bukan Kristian di sekeliling mereka. Karena hati mereka terarah kepada cara hidup dalam Kristus, Yang memberi mereka sukacita, penghiburan, pengharapan, dan kesyukuran yang sejati. Dalam ayat yang ke-8, Jemat di kolosi didorong untuk berhati-hati Supaya mereka tidak dikuasai oleh pahaman yang kosong dan palsu, Yaitu ajaran turun-temurun dan roro dunia. Dan jelas bahwa pahaman atau ajaran tersebut tidak menurut Kristus. Pahaman tersebut bukanlah hal yang baru di kalangan jemat kolosi, Tetapi sudah bermula sejak turun-temurun. Tetapi ajaran Kristus adalah hal yang baru bagi mereka. Oleh itu, mereka harus berhati-hati dan meninggalkan pahaman yang sudah lama menyesatkan mereka. Mereka sudah menerima Kristus. Mereka seharusnya dikuasai oleh ajaran dari Kristus, Sehingga dapat menjalani kehidupan menurut Kristus. Jemat yang dikasih oleh Tuhan Iman kita kepada Kristus adalah sesuatu yang kita benar-benar percaya bahwa kita memilikinya. Ia bukan hanya kita fikir kita percaya, Tetapi sekali lagi ditegaskan bahwa kita memiliki iman dalam Kristus Yesus. Seperti yang dinyatakan dalam teks Alkitab Yang menjadi dasar penyampaian khutbah pada hari ini. Ia menjadi saksi bahwa kita telah menerima Kristus Yesus. Oleh itu, hidup kita tetap di dalam Kristus, Seperti kura-kura yang tidak dapat hidup tanpa cengkarangnya. Demikian kita tetap di dalam Kristus, Dipelihara, dan disiapkan untuk kehidupan kekal bersamanya. Kita juga berakar di dalam Kristus, Dan hidup kita dibangun di atas Kristus, Walaupun kita berhadapan dengan pelbagai cabaran, Dan cabaran itu sepertinya sedang memaksa kita untuk keluar dari dalam Kristus. Tetapi kita tidak akan terkeluar, Karena kita dibenarkan untuk berakar di dalam Kristus. Dan lebih dari itu, Kristus sendiri yang berkuasa terhadap akar-akar kita. Dengan kata lain, Kita sudah menang sebelum perjuangan iman kita selesai, Karena di dalam Kristus, Ada kemenangan yang pasti. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tetaplah berjuang di dalam Kristus, Dengan tetap berakar di dalam Kristus. Kita mungkin berhadapan dengan batu-batu yang menghalang kita berakar, Laluilah batu itu dengan kekuatan Kristus. Dan kita akan terus bertumbuh dan dibangun di atas Kristus, Sehingga kita bertambah teguh di dalam iman. Biarlah kebenaran Kristus terus dibangun dalam kehidupan kita. Bila kita mendengar, membaca, melihat, memikirkan, Dan melalui segala sesuatu dalam kehidupan kita, Lakukanlah semua itu melalui terang kebenaran Kristus. Contohnya, apabila kita melihat pandemi COVID-19, Yang sangat mengerikan di seluruh dunia. Lihatlah situasi ini melalui kebenaran Kristus. Yaitu, Satu-satunya pengharapan kita adalah Tuhan Yesus. Berlututlah di hadapan Tuhan, Dan mintalah pertolongan dari Tuhan. Dengan itu, kita juga sedang membangun sebuah tembok, Dengan batu-batu kebenaran Kristus. Tembok tersebut terus dibangun, Jadi tebal, besar, dan tinggi, Sehingga tidak ada kuasa yang dapat menghancurkannya. Sememangnya, kehidupan sebagai orang Kristian penuh dengan cabaran. Kita mungkin pernah bertanya kepada diri sendiri, Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Kita mungkin pernah kecewa dengan tindakan saudara seiman kita. Kita mungkin pernah berpikir, Bahwa menjadi seorang Kristian kurang menguntungkan kita. Atau kita mungkin mempersoalkan sama ada Kristus mendengar doa kita. Kita mungkin pernah menjadi bosan menjadi orang Kristian. Atau kita mungkin pernah atau sedang mengalami situasi yang lebih mencabar Dari situasi-situasi yang saya sudah sebutkan tadi. Tetapi kita tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Malah hati kita melimpa dengan syukur, Kerana segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup sebagai orang Kristian, Sudah diberikan kepada kita. Kerana apabila kita mengenal Kristus, Maka kita mengenal hidup yang memiliki sukacita, Penghiburan, Pengharapan, Dan kesyukuran yang sejati. Jumat yang dikasih Tuhan, Biarlah kehidupan kita dikuasai oleh ajaran dari Kristus, Sehingga kita dapat menjalani kehidupan menurut Kristus. Dan pastinya, Hidup kita akan terus-menerus dibangun di atas Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.